FOOTBALL UNIVERSE Kali ini kami ingin menganalisa lemparan Pratama Arahan dari sisi Soccer Science. Bagaimana cara dia melakukan lemparan jarak jauh dengan hasil yang akurat? Bagaimana juga Coach Shin Taeyong mensupport kelebihannya tersebut dengan skema cetak gol yang tepat? Berikut analisa kami. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Apa istimewanya lemparan Pratama Arahan? Jawabannya adalah lemparannya terhitung sah secara peraturan FIFA, termasuk kategori sangat jauh dari segi jarak yang dicapai. Dengan kecepatan dan pencapaian target yang sangat akurat. Artinya ketika Arahan melakukan lemparan, sudah sesuai dengan aturan FIFA. Dengan rata-rata jarak yang bisa dicapai adalah sekitar 35 sampai 40 meter. Dengan kecepatan bola yang cukup untuk mencapai sudut tiba menengkati 45 derajat, serta mampu mendarat tepat di area yang mudah dijangkau rekan-rekannya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Tetapi bagaimana Arahan dapat melakukan kelemparan seistimewa itu? Kami melakukan pendekatan sains dan sumber penelitian dari beberapa ilmuwan untuk menjelaskan hal ini sebagai berikut. Hal pertama yang ditelusuri adalah apakah cara Pratama Arahan melempar bola sudah sesuai dengan peraturan sepak bola FIFA. Gerakan yang dilakukan Pratama Arahan saat melempar sangat sesuai dengan peraturan sepak bola. Hal ini berarti tidak ada pergerakan Arahan yang menyalahi aturan. Hal tersebut sah dan sampai detik ini tidak pernah ada wasit yang membatalkan lemparannya. Peraturan sepak bola tentang lemparan ke dalam tercantum dalam IFAP Laws of the Games terbaru 2023-2024 Law 15 halaman 125 tentang throw-in. Pada peraturan tersebut dijelaskan prosedur melakukan throw-in yaitu saat melakukan lemparan si pemain yang melempar harus pertama berdiri menghadap lapangan permainan kemudian kedua saat melepaskan lemparan kedua kaki menyentuh tanah di luar garis lapangan permainan serta ketiga melempar dengan kedua tangan menyentuh bola dari belakang menuju ke atas kepala untuk melepaskan bola ke lapangan permainan. ketiga poin tersebut semuanya sudah terpenuhi oleh lemparan Pratama Arhan sehingga lemparannya tersebut 100% sah. Hal kedua yang kami telusuri adalah mengapa lemparan Arhan dapat mencapai jarak yang sangat jauh atau di atas rata-rata. untuk hal ini kami mencoba melakukan pendekatan secara ilmu fisika kinesiologi dan biomekanika dalam penerapannya di sepak bola lemparan kedalam atau throw-in yang kita kenal dalam sepak bola adalah sebuah kondisi ketika bola keluar garis samping lapangan pertandingan yang mengharuskan pemain melakukan lemparan ke dalam lapangan agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali dalam kasus Pratama Arhan kondisi throw-in ini dimanfaatkan untuk menciptakan peluang mencetak bol bola dari pinggir lapangan dilempar langsung ke arah dalam kotak penalti yang jaraknya cukup jauh pergerakan bola ini tidak langsung lurus ke arah target tetapi awalnya bola akan mengarah ke atas membentuk sudut tertentu kemudian menukik dengan sudut tertentu juga ke arah target dalam ilmu fisika disebut projectile movement atau gerak peluru atau lebih sederhana dikenal dengan istilah gerak parabola definisi gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB di arah sumbu Y artinya kecepatan benda pada sumbu X akan selalu tetap baik besar maupun arahnya sementara itu kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami perubahan beraturan yang diperlambat akibat pengaruh percepatan gravitasi pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga disebut gerak parabola pada gambar terlihat jelas ketika Arhan melempar dia memberikan dorongan yang membuat bola dapat melayang dengan kecepatan tertentu dan Arhan juga membuat sudut lemparan yang membuat bola melayang di sebuah lintasan berbentuk parabola kunci dari lemparan yang jauh adalah Arhan mampu melempar dengan sudut lemparan optimum dengan kekuatan lemparan yang di atas rata-rata ada banyak penelitian dalam dan luar negeri yang menunjukkan bahwa sudut lempar adalah salah satu faktor utama ketika ingin mendapatkan jarak lempar yang jauh penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sudut lemparan terbaik untuk menghasilkan jarak terjauh adalah sudut 45 derajat jika bola dilempar di bawah sudut tersebut di 15 atau 30 derajat atau bahkan melebihi sudut tersebut di 50 atau 75 derajat maka bola tidak akan mencapai jarak terjauh pertama Arhan mampu melayangkan bola dengan sangat jauh karena sewaktu melempar dirinya melepaskan bola tersebut di sudut yang mendekati 45 derajat ini adalah sudut terbaik untuk mencapai jarak terjauh dalam melempar bola yang melayang sesuai hukum projectile movement pada ilmu fisika teman-teman bisa cek salah satu jurnal penelitian dalam negeri yang berjudul pengaruh sudut lemparan terhadap jarak lemparan atau throw-in di sepak bola oleh Gary Ferhanto Arya Techandra dan Danang Ari Santoso yang terbit di tahun 2021 selain sudut lemparan yang pas atau mendekati 45 derajat yang juga menentukan bola Arhan dapat melayang jauh adalah kekuatan lemparan untuk kekuatan lemparan ini kita akan zoom lebih detail ke pergerakan Arhan ketika melempar ilmu yang kita pakai adalah kinesiologi dan biomekanika olahraga wow apalagi ini sedikit penjelasan tentang ilmu tersebut kinesiologi dan biomekanika dalam bahasa Inggris sering disebut the science of movement atau ilmu yang menjelaskan bagaimana dan mengapa tubuh manusia bergerak dengan cara tertentu dalam bidang olahraga definisi tersebut sering diperluas dengan turut mempertimbangkan interaksi antara pelaku olahraga dengan peralatan atau lapangan aktivitas mereka pergerakan Arhan ketika melempar secara garis besar seperti berikut dia akan mengambil bola dan mengelapnya agar tidak licin kalau proses mengelap ini tidak kami analisa karena terkadang Arhan melap bola terlalu lama hehehe kemudian dia akan berlari beberapa langkah mendekati garis lapangan meletakkan kedua kakinya dengan kokoh menghadap ke arah target melengkungkan punggungnya sambil mengayunkan tangan yang memegang bola jauh ke belakang kemudian dengan kerasnya mengayunkan bola tersebut ke depan terdapat 5 buah gerakan pendukung dari proses lemparan ini gerakan pertama adalah berlari mengapa perlu dilakukan jawabannya untuk mendapatkan gaya tambahan yang dapat melayangkan bola lebih keras gerakan berlari ini biasanya dilakukan Arhan sekitar 3-4 meter di belakang garis gerakan kedua adalah Arhan akan mencoba menghentikan serta menancapkan kedua kakinya sedekat mungkin dengan garis lapangan dengan kokoh kedua kakinya adalah fondasi tubuh dan pusat keseimbangan utama tubuh penempatan kedua kaki dengan tepat yang menghadap target akan sangat mendukung pergerakan selanjutnya pada pergerakan pertama yaitu berlari dan pergerakan kedua menghentikan tubuh otot yang bekerja adalah core muscle hip flexors glutes quadriceps hamstrings dan calf muscle karena otot ini adalah yang sering dilatih Arhan sehingga dapat menjalankan gerakan pertama dan kedua dengan baik setelah fondasi tubuh terbentuk dari gerakan pertama dan kedua maka Arhan akan melakukan gerakan ketiga dan keempat yang terpenting dalam throw-in yaitu melengkungkan punggung dan mengayunkan tangan yang memegang bola jauh ke belakang gerakan ini dilakukan untuk mendapatkan gaya ayun yang jauh hampir semua otot torso berperan untuk melakukan hal ini mulai dari abdominal trapezius dan anterior deltoid semakin besar lengkungan punggung maka gaya lempar yang dihasilkan juga akan semakin besar hal ini dipaparkan dengan sangat jelas dalam jurnal penelitian A Biomechanical Analysis of the Soccer Throw-in oleh Adrian Liss Michael Kemp dan Felipe Moura dari University of Liverpool gerakan kelima dari throw-in ini adalah gerakan mengayunkan bola ke depan melewati atas kepala pada gerakan ini otot yang berperan sangat besar adalah trisep saat mengayunkan tangan ke depan bola pun secara bersamaan harus dilepas agar membentuk sudut yang tepat sesuai info sebelumnya 45 derajat kelima gerakan throw-in ini adalah sebuah kesatuan jika ada salah satu saja gerakan yang dilakukan tidak pas maka akan mengganggu keseluruhan prosesnya pada saat melakukan throw-in Arhan melakukan kelima gerakan ini dengan sempurna sehingga bola yang dilempar selalu dapat melayang jauh dan jatuh tepat di sasaran ada satu lagi gerakan menurut prinsip biomekanik dan kinesiologi yang wajib dilakukan setelah melempar yaitu gerakan pemulihan untuk menghindari resiko cedera seperti dilihat biasanya Arhan setelah selesai melempar dia akan melangkah satu atau dua langkah dengan pelan ke lapangan ini adalah gerakan pemulihan setelah melakukan gerakan tegang sebelumnya saat melempar ataupun saat berdiri kokoh sudut yang tepat serta kekuatan lemparan yang prima memungkinkan lemparan Arhan sampai di area target dengan tepat disini pelatih Sintayong kemudian berperan penting dengan merancang skema throw-in yang tepat skema throw-in yang dimaksud adalah penempatan pemain-pemain yang tepat di posisi yang memungkinkan mereka untuk mencetak gol seperti di video berikut dapat kita lihat bahwa ketika bola akan dilempar Arhan maka di kotak penalti Argentina telah bersiap 5 orang pemain Indonesia mereka akan menempati posisi-posisi di depan para back Argentina saat bola dilempar 5 orang ini akan berebut bola dengan back-back Argentina disamping itu ada juga sekitar 3 pemain yang berada tepat di belakang mereka kalau-kalau bola yang direbut terpental ke belakang skema Sintayong ini jelas menyulitkan pertahanan Argentina dan memungkinkan terjadinya gol untuk detail skema Troin ini akan kita bahas di lain waktu skema yang tepat serta lemparan Arhan yang istimewa menjadi salah satu kekuatan Indonesia saat ini ada beberapa penelitian juga yang telah meneliti bagaimana menangkal skema Troin seperti yang dipraktekan Sintayong dan Arhan hal ini karena sebelumnya juga telah ada nama-nama pelempar jarak jauh handal seperti Rory Delap pemain Stock City yang mampu mencetak gol dengan skema Troin hasil penelitian ini juga telah dipublikasikan dan dipraktekan beberapa klub Liga Inggris hanya saja untuk hal yang satu ini tak akan kami bahas karena saat ini tim kelas Indonesia sedang bagus-bagusnya dan salah satu senjata mematikannya adalah skema Troin tim sekelas Argentina saja masih kesulitan menangkal skema ini sebagai penutup semoga pemaparan kami ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman bidang Soccer Science sekarang terus berkembang salah satu kemenangan terbesar yang merupakan hasil Soccer Science yaitu keberhasilan Jerman mencetak 7 gol ke Gawang Brazil pada Piala Dunia 2014 hal ini adalah hasil Soccer Science Jerman yang melakukan penelitian mendalam terhadap sepak bola Brazil selama hampir 10 tahun di sepak bola modern Soccer Science memegang peranan sangat penting dan semoga sepak bola Indonesia dapat juga mempraktikannya maju terus sepak bola Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati